PANGERAN KEDELAPAN Pangeran ketiga dan pangeran kedelapan untuk sementara terikat di posisi kedua. Sisi pangeran kedelapan menduduki peringkat ketiga. Hahaha, giliranku lagi. Di sisi pangeran pertama, Raja Hercules tersenyum lagi. Dia seperti raja binatang saat memasuki arena. Melihat pemandangan ini, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Semua orang telah melihat betapa menakutkannya Raja Hercules itu. Bahkan Raja Tombak Naga Perak, Liu Fei, tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Raja Hercules. Kebanyakan orang yang hadir tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Raja Hercules. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Raja Hercules memasuki arena, wajah semua orang menjadi pucat, takut mereka akan menjadi lawannya. Mari kita lihat siapa orangnya kali ini. Raja Herkulean menyilangkan tangannya dan berdiri di arena dengan senyuman dingin di wajahnya. Pada saat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia berdiri. Apa, itu dia? Ketika kerumunan melihat bahwa Lin Suanlah yang berdiri, mereka semua tercengang sebelum berseru kaget. Mereka telah melihat betapa kuatnya Lin Suan. Sekarang, dia pada dasarnya adalah pendekar pedang nomor satu di kalangan generasi muda di dinasti Tai. Selain itu, dia telah mengalahkan jenius Tanah Suci Dayan, jadi kekuatan tempur Lin Suan sangat menakutkan. Sekarang, Lin Suan akan melawan Raja Hercules. Salah satu dari mereka luar biasa dalam bidang konstruksi, yang lainnya memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Wah, itu kamu. Raja Hercules tercengang saat melihat lawannya adalah Lin Suan. Tapi kemudian, dia menyeringai. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan kuat, dia tidak takut. Karena pembelaannya tak tertandingi. Dilihat dari pertarungan yang ditunjukkan oleh orang-orang ini, selain Raja Singa Emas yang satu tim dengannya, tidak ada orang lain yang bisa menjadi ancaman baginya. Bahkan para jenius top seperti Lin Suan dan Satu Stoney Blade tidak mampu menembus pertahanannya. Oleh karena itu, dia tidak takut pada Lin Suan. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit. Pertahanan lawannya memang kuat, namun dia sudah memikirkan dua cara untuk menghadapinya. Karena itu, dia tidak takut. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan tiba di medan perang di bawah. Bocah, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Saya tidak akan mengelak. Raja Hercules sangat mendominasi. Apakah begitu? Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak dengan dingin. Lima petir. Tiba-tiba, di langit di atas, awan bergulung dan berubah menjadi awan petir hitam, saling bertabrakan. Tiba-tiba, petir surgawi lima warna turun dari langit dan berubah menjadi naga lima warna. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat menyerang. Boom-boom-boom. Aura yang sangat ganas meletus, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Apa? Ini sebenarnya kesengsaraan petir. Ini bukan kesengsaraan petir, tapi kemampuan ilahi. Sial, bocah ini mengatakan bahwa dia telah menguasai kekuatan petir. Ini sangat menakutkan. Sial, bahkan yang maha kuasa pun mungkin tidak mampu menahan serangan kilat seperti itu. Diskusi terjadi satu demi satu. Semua orang memandang Lin Suan dengan tatapan aneh. Mereka semua menebak metode apa yang akan digunakan Lin Suan untuk menghadapi Raja Herkuleis. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan memanggil awan petir dan menjatuhkan energi mengerikan yang mirip dengan kesengsaraan petir. Di depan mereka, petir turun dan lautan petir menyebar. Dampak energi yang mengerikan membuat hati mereka bergetar. Saat awan petir menghilang, sosok Raja Herkuleis juga muncul. Bocah sialan, kau mendekati kematian. Raja Herkuleis mengertakkan gigi, meski badai petir tidak menyebabkan kerusakan fatal pada dirinya. Namun, tubuhnya juga hangus hitam akibat sambaran petir. Khususnya, rambutnya berdiri tegak, membuatnya terlihat sangat sedih. Melihat pemandangan ini, sudut mulut semua orang bergerak-gerak, dan wajah mereka terlihat aneh. Wajah Raja Herkuleis muram. Lin Suan tertawa dingin. Apa, kau lah yang memintaku untuk menyerang. Mungkinkah kamu tidak bisa menahan serangan seperti itu? Mendengar ini, Raja Herkuleis sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia mengatakan bahwa dia harus membiarkan lawannya mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia tidak akan mengelak sama sekali. Namun, dia tidak menyangka lawannya begitu licik. Meski petir tidak melukainya, dampak negatifnya terlalu besar. Penampilannya yang menyedihkan saat ini membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Huuuh, seni liar, dukungan salinan asli, dukungan berlangganan. Raja Herkuleis sangat marah. Dia memutuskan untuk segera menyingkirkan bocah nakal di depannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menggunakan kemampuan ilahi kuno, Safa Geart. Kekuatan luar biasa dahsyat keluar dari tubuhnya. Lalu, dia mengayunkan tinjunya. Kekosongan itu bergetar. Tinju ini sepertinya telah berubah menjadi binatang buas dan meledak ke depan. Aura menakutkan itu menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernapas. Lalu aku akan bermain denganmu. Linsuan meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia seperti Raja Iblis, membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Aura destruktif melonjak ke arah tinjunya. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan naga hitam dan bergegas keluar. Tinju naga hitam apokaliptik. Dengan sebuah pukulan, itu bisa menghancurkan dunia. Tiba-tiba, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit lagi. Angin di sekitarnya bertiup dan guntur menyambar. Keduanya bertukar pukulan, dan keduanya berimbang. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan itu meledak sepenuhnya. Apa? Apakah bocah ini gila? Dia berani bersaing dengan Raja Herkuleis dalam teknik tinju. Apakah dia ingin mati? Idiot, otak bocah ini kebanjiran air. Dia melepaskan keunggulannya dalam teknik pedang dan bersaing dengan Raja Herkuleis dalam teknik tinju. Kali ini, dia menggunakan kelemahannya untuk melawan kekuatan Raja Herkuleis. Iya, selain pertahanan yang tak tertandingi, teknik tinju Raja Herkuleis bahkan lebih mengerikan. Mungkin hanya Raja Singa Emas dan Tirantinju yang bisa bersaing dengan Raja Herkulean dalam teknik tinju. Yang lain sama sekali tidak bisa bersaing dengannya. Itu benar. Saat ini, hanya Raja Singa Emas, Raja Raksasa, dan Tirantinju yang bisa menampilkan kekuatan mengejutkan dalam teknik tinju. Selain mereka, mustahil bagi yang lain untuk mengalahkan mereka bertiga dengan teknik tinju. Tapi sekarang, Lin Suan, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor satu, menyerah pada teknik pedang dan bersaing dengan Raja Herkuleis dalam teknik tinju. Itu sungguh mengejutkan. Betapa bodohnya. Pangeran pertama mencibir. Pangeran ke-8 mengerutkan kening. Mereka awalnya khawatir apakah Lin Suan bisa menembus pertahanan Raja Herkuleis. Tapi sekarang, Lin Suan tidak menggunakan teknik pedang sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan tinjunya untuk bertarung dengan Raja Herkuleis. Bukankah itu memukul batu dengan telur? Namun, setelah energi kekerasan di depan mereka menghilang, semua orang tercengang. Ini karena mereka menemukan bahwa kekuatan mereka berdua sebenarnya seimbang. Tapi bagaimana mungkin? Pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tidak dapat mempercayainya. 2062 Itu adalah Raja Herkuleis, yang terkenal karena kekuatannya. Bisa dikatakan pukulannya mampu menghancurkan gunung dan sungai. Namun, Lin Suan sebenarnya memblokirnya. Teknik tinju macam apa yang dia gunakan. Semua orang tercengang. Pangeran ke-8 tertegun, sedangkan wajah pangeran pertama muram. Raja Herkuleis mengerutkan kening. Sejujurnya, ketika dia melihat Lin Suan bersaing dengannya dalam teknik tinju, dia merasa jijik. Dia tahu bahwa Lin Suan kuat, tetapi Lin Suan kuat dalam teknik pedang. Dia yakin dengan teknik tinjunya. Oleh karena itu, menurutnya, tinjunya bahkan bisa menghancurkan lengan Lin Suan. Namun, ketika dia melakukan kontak dengan Lin Suan, dia menyadari bahwa dia salah. Dan itu adalah kesalahan besar. Tinju Lin Suan membawa aura yang sangat kejam. Itu seperti naga yang mengamuk yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan jika dia kuat dan menggunakan seni safage, dia hanya bisa bertarung imbang dengan Lin Suan. Sial, teknik tinju macam apa itu? Wajah Raja Herkuleis muram. Dia tidak tahu bahwa Lin Suan menggunakan tinju penghancur naga hitam. Terlebih lagi, tinju penghancur naga hitamlah yang telah mencapai tahap kesuksesan besar. Saat teknik tinju digunakan, aura kehancuran memenuhi langit. Sama seperti itu, Lin Suan memblokir teknik tinju Raja Herkuleis. Sialan, aku tidak percaya. Seni liar, kelahiran naga liar. Raja Herkuleis meraung. Aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat, memancarkan aura buas. Seolah-olah dewa perang kuno telah bangkit. Teknik tinjunya terbuka lebar dan saling terkait satu sama lain. Seolah-olah seekor naga buas telah lahir, menyapu segala arah. Huh! Naga mengamuk empat surga. Lin Suan juga menggunakan gerakan membunuh tinju naga hitam. Seketika, aura kekerasan yang memenuhi langit berubah menjadi dua cakar naga hitam. Mereka saling terkait satu sama lain dan mengoyak langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Tabrakan ini menyebabkan ledakan energi yang hebat. Raja Herkuleis tidak takut. Dia memiliki fisik serigala langit dan tidak takut dengan badai seperti itu. Adapun Lin Suan, dia mengangkat tangannya dan meledakkan perlindungan es. Deli es yang besar melindunginya dengan kuat. Itu menghilangkan semua energi kekerasan di sekitarnya. Dia menahannya. Dia benar-benar menahannya lagi. Astaga, bagaimana dia melakukannya? Semua orang tercengang. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lin Suan akan menggunakan seni pedang tingkat super tinggi untuk melawan Raja Herkuleis hingga terhenti. Adapun apakah mereka bisa menembus pertahanan atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Tapi sekarang, Lin Suan tidak menggunakan seni pedang sama sekali. Dia langsung menggunakan seni tinju untuk bertarung dengan Raja Herkuleis. Selanjutnya, pertahanan kuat Lin Suan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Lin Suan menggunakan tinju naga hitam penghancur dunia untuk bertarung dengan Raja Herkuleis, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Semua orang sangat terkejut. Raja Herkuleis mengertakkan gigi. Ia tidak menyangka lawannya mampu melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Itu sangat mengejutkannya. Saat berikutnya, dia meraung. Kekuatan liar di tubuhnya meningkat sekali lagi, secara langsung menghancurkan dunia dan menghancurkan semua teknik tinju Lin Suan. Mata Lin Suan menyipit ketika dia merasakan teknik tinju kuat pihak lain. Dia mengeksekusi delapan langkah naga langit dan dengan cepat menjauh. Suara mendesing. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, Raja Herkuleis masih lebih kuat. Jika Lin Suan menekan Raja Herkuleis dalam situasi ini, mereka akan menjadi gila. Kita harus tahu bahwa Raja Herkuleis dikenal tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Melihat Lin Suan telah dipaksa kembali, Raja Herkuleis mendengus dingin. Nak, tarik pedangmu. Kamu bukan tandinganku dalam pertarungan jarak dekat. Jika Anda terus berjuang, Anda tidak akan memiliki peluang untuk menang. Baiklah, sesuai keinginanmu. Lin Suan mengangguk. Dia telah menguji bahwa Raja Herkuleis memang kuat dalam pertarungan jarak dekat. Tinju naga hitam penghancur dunia miliknya saat ini tidak bisa menang melawan Raja Herkuleis. Oleh karena itu, dia menyiapkan pedang. Saat berikutnya, dia mengepalkan tinjunya dan pedang iblis hitam muncul dari kehampaan, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Lalu, aura Lin Suan berubah. Itu berubah dari pedang Ki yang keras menjadi tajam, menembak langsung ke langit. Aura menakutkan langsung menembus kehampaan di sekitarnya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya juga mulai beredar dengan gila-gilaan. Berdengung. Dalam sekejap, senjata para pembesar langit di kejauhan mulai bergetar dengan cepat, seolah-olah mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh maksud pedang yang menakutkan. Apakah ini kekuatan dari pendekar pedang nomor satu? Banyak orang memegang senjatanya erat-erat untuk mencegahnya terbang keluar. Jian Shishan juga mengerutkan kening karena dia menyadari pedang di pinggangnya juga mulai sedikit bergetar. Berdengung. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan yang kuat dan perlahan meletakkannya di gagang pedangnya. Seketika, pedangnya kembali tenang. Namun, ekspresinya sangat serius. Di antara mereka yang memiliki senjata, satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Fussblade. Pedang berharga di tangannya sangat sunyi dan memancarkan cahaya dingin. Namun, dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Itu karena saat Lin Shuan menghunus pedangnya, dia juga mengedarkan kekuatan batinnya untuk menekan pedang berharga di tangannya. Kalau tidak, pedang berharganya juga akan terpengaruh. Orang ini memang tidak sederhana. Tatapan Fussblade sangat dingin saat dia menatap Lin Shuan. Lin Shuan adalah musuh kuat yang merupakan ancaman besar baginya. Apalagi dia punya firasat akan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu, oke? Fussblade menarik nafas dalam-dalam dan melihat kemedan perang di depannya. Melalui pertempuran dengan Raja Hercules, dia bisa dengan jelas menganalisis seberapa kuat kekuatan tempur Lin Shuan. Bahkan ekspresi Raja Hercules berubah ketika dia merasakan niat pedang kuat yang dipancarkan dari tubuh Lin Shuan. Senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Itu karena dia menyadari bahwa pedang kilauannya sangat kuat. Aura itu membuatnya merasa kedinginan. Saat berikutnya, dia mendengus dingin. Garis-garis biru dengan cepat mengembun di tubuhnya dan membentuk fisik serigala surgawi. Apakah mereka berdua berusaha sekuat tenaga? Semua orang menahan nafas saat melihat pemandangan itu. Pada saat itu, Lin Shuan mengepalkan tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya. Dia bahkan mengulurkan tiga jari. Aku bisa mengalahkanmu dalam tiga langkah. Apa? Mendengar itu, semua orang menjadi gila seolah tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang dia katakan? Dia ingin mengalahkan Raja Hercules dalam tiga langkah. Apakah dia bercanda? Iya, meskipun dia pendekar pedang nomor satu dengan kekuatan tempur tak tertandingi, Raja Hercules juga tidak sederhana. Fisik serigala surgawi sangat kuat. Hingga saat ini, belum ada yang mampu mematahkan pertahanannya. Bagaimana orang seperti itu bisa dikalahkan dalam tiga gerakan? Dia mungkin tidak akan dikalahkan dalam tiga ratus gerakan. Saya berani mengatakan bahwa anak ini pasti sedang membual. Tunggu saja, dia akan segera ditampar wajahnya. Diskusi terjadi satu demi satu. Sisi pangeran ke-8 juga tercengang. Di sampingnya, mulut Liu Fei, duan kencing, dan yang lainnya sedikit bergerak. Sejujurnya, mereka tidak dapat memahami Lin Suan lagi. Pangeran ke-8 juga tidak bisa mengerti, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit dan menunggu dengan tenang hasilnya. Di sisi lain, pangeran pertama mencibir dengan nada menghina. Anak ini benar-benar idiot. Dia tidak tahu betapa menakutkannya Raja Hercules itu. Raja Hercules juga mencibir. Harus kuakui, kamu benar-benar sombong. Kamu ingin mengalahkanku dalam tiga langkah. Biarku beritahu, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku dalam tiga ratus gerakan. 2063 Sejujurnya, dia sangat tidak senang. Ia dikenal dengan pertahanannya yang tak tertandingi, namun lawannya ingin menerobos pertahanannya dalam tiga gerakan. Melukai dia. Apakah itu sebuah lelucon? Lin Suan mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata dengan dingin. Anda akan segera tahu apakah saya sombong atau tidak. Pada saat berikutnya, pedang yang mengarah ke tubuhnya meletus lagi. Seolah-olah pedang para dewa yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Aura pedang Dao yang menakutkan itu membuat semua orang gemetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura Lin Suan terus meningkat seolah-olah dia adalah dewa pedang. Pada saat ini, bahkan Raja Singa Emas pun mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang dipancarkan dari tubuh Lin Suan. Bahkan dia merasa terancam. Pedang pertama. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Suan sudah menghilang. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas mendekat dengan pedang iblis. Delapan langkah naga langit menunjukkan kecepatan ekstrim, menyebabkan cahaya pedang Lin Suan menjadi sangat cepat. Sangat cepat. Benar saja, ketika semua orang melihat pemandangan ini, pupil mereka mengecil dan mereka semua berseru. Banyak orang bahkan berdiri dengan tangan gemetar. Itu karena mereka tidak bisa melihat lintasan Lin Suan sama sekali. Dentang. Pupil mata Raja Hercules juga menyusut dan wajahnya menjadi sangat terkejut. Saat berikutnya, dia mengambil posisi bertahan. Saat dia menyelesaikan tindakan ini, dia merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya dengan keras. Dentang. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang. Bang, bang, bang. Raja Hercules memblokir dengan kedua tangannya, tapi dia terus mundur. Kemana pun dia lewat, tanahnya retak tanpa ampun. Seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Lin Suan kembali ke posisi semula sekali lagi. Aura tajam di tubuhnya dengan cepat mengelilinginya. Keajaiban dan pangeran dikejauhan semuanya gila. Bahkan para tetua keluarga kekaisaran di langit pun terkejut. Sejujurnya, kecepatan yang ditampilkan Lin Suan terlalu mengejutkan. Saat itu, pikiran mereka menjadi kosong. Saat berikutnya, mereka kembali sadar dan buru-buru menoleh. Mereka ingin melihat apakah Raja Hercules terluka. Tak lama kemudian, mereka menghela napas lega. Ini karena mereka menemukan bahwa Raja Herkulean telah terlempar ke belakang lebih dari seribu meter, meninggalkan lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Namun, tidak ada luka di tubuhnya. Apakah ini fisik serigala langit? Ini terlalu mesum. Cahaya pedang yang begitu kuat telah membelah langit, namun tidak mampu melukai Force King sama sekali. Raja Raksasa ini hanyalah mimpi buruk bagi semua seniman bela diri tipe serangan. Lin Suan pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi pendekar pedang nomor satu, tapi dia kebetulan bertemu dengan Raja Hercules, yang memiliki pertahanan tidak normal. Dia memperkirakan kali ini, dia akan kalah. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Lawannya tidak terluka dan hanya terdorong ke belakang. Ini memang di luar dugaannya. Tampaknya pertahanan fisik serigala langit ini sangat kuat. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu. Dia hanya menggunakan 70 persen kekuatannya. Di sisi berlawanan, Raja Hercules meletakkan lengannya yang menghalangi di depannya. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat tinggi ke udara seperti gunung Raksasa. Setelah itu, dia tiba di dekat Lin Suan. Bang! Saat dia mendarat, tanah bergetar dengan cepat. Tiga celah besar menyebar di bawah kakinya, membentuk tiga ngarai asal yang sangat besar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, seranganmu tidak berpengaruh sama sekali padaku. Cara dia melihatnya, serangan sebelumnya seharusnya merupakan serangan kekuatan penuh pihak lain. Namun meski begitu, hal itu tidak mematahkan pertahanannya. Hal ini membuat Force King menghela nafas lega. Apakah begitu? Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung. Setelah itu, dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Segera, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Cahaya pedang yang cepat dan ganas keluar dari tubuhnya, langsung menuju ke awan. Setelah itu, terbukalah awan yang memenuhi langit. Aura pedang dao miliknya menguat lagi. Kali ini, pedang tiga belas juga berteriak kaget. Dia awalnya adalah orang yang bisa menjaga ketenangannya. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa menjaga ketenangannya lagi. Dia adalah seorang ahli pedang dao. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa aura yang dibawa oleh pedang Lin Suan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya? Inikah kekuatannya yang sebenarnya sekarang? Telapak tangan pedang tiga belas sedikit gemetar. Di sisi lain, first blade juga sangat serius. Tubuhnya juga mengeluarkan niat pedang yang menakutkan. Sejujurnya, kekuatan ini berada di luar imajinasinya. Ekspresi Force King juga berubah. Dia tidak menyangka kekuatan tempur dan niat pedang pihak lain benar-benar bisa meningkat lagi. Itu sangat mengejutkannya. Aura-aura ini sudah mengancam keselamatannya. Jadi di saat berikutnya, dia meraung dengan marah dan melepaskan fisik serigala langit. Dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Dia tidak akan membiarkan pihak lain menebas pedang ini. Bang! Namun, saat dia hendak bergerak, Lin Suan juga mengambil langkah maju. Setelah itu, pedang iblis itu menebas. Pedang ki yang panjangnya hampir 10 ribu kaki jatuh tanpa ampun dari langit. Serangan ini, Lin Suan menggunakan 90 persen kekuatannya. Teknik Safage, raungan 10 ribu binatang. Ketika Force King melihat pedang ki besar turun dari langit, pupil matanya mengerut. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan tinjunya, melepaskan bayangan tinju menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke langit untuk menahan pedang ini. Bang! 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 Bayangan kepalan tangan ini berubah menjadi binatang buas yang menakutkan. Ada cita, singa, harimau, dan naga terbang. Segala jenis binatang purba muncul di langit. Mereka meraung ke langit, suara mereka mengguncang sembilan langit. Mereka dengan cepat bergegas ke langit untuk melawan pedang ki yang menakutkan. Engah! Namun, pedang ini benar-benar terlalu menakutkan. Ketika pedang itu ditebas, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hancur total. Tidak hanya itu, seluruh kekosongan pun terpotong menjadi dua. Di ujung pedang, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kemudian, pedang ini menenggelamkan Force King sepenuhnya. Bang! Langit runtuh, bumi tenggelam, dan gelombang pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah. Semua orang terkejut, dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka benar-benar tidak berani membayangkan siapa yang bisa menghalangi pedang ini. Pada saat ini, bahkan pangeran pertama pun khawatir. Di sisi lain, pangeran kedelapan tersenyum. Dia benar-benar tidak berharap linsuan menjadi begitu kuat. Ketika gelombang energi yang tak terbatas menghilang, sosok Force King muncul. Dia berdiri di sana seperti gunung besar, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Namun, ada bekas pedang yang menakutkan di lengannya. Darah mengalir di telapak tangannya dan menetes ke tanah. Wajah Force King pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Dia terluka. Raja kekuatan terluka. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka berteriak kaget. Karena pertahanan Force King tidak tertandingi, tidak ada yang mampu menembus pertahanannya sejak awal pertempuran. Tapi sekarang, dia terluka. Pedang kuat linsuan menerobos pertahanannya. Apakah ini kekuatan dari pendekar pedang nomor satu? Itu terlalu mengerikan. Semua orang menelan ludah mereka. Mereka menyadari bahwa menghadapi pedang ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan mungkin terbunuh oleh pedang ini. 2064 Sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Jian Shishan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia bisa bertarung dengan linsuan karena dia yakin dengan ilmu pedangnya. Namun, saat dia melihat pedang itu, hatinya terguncang. Dia tidak bisa memblokir pedangnya sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika dia bertemu linsuan, dia akan kalah. Tidak mungkin dia menang. Di sisi lain, mata belet pertama berkedip dan ekspresinya serius. Serangan pedang ini juga merupakan ancaman yang sangat besar baginya. Namun, dia yakin bisa memblokirnya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan pedangnya mirip dengan serangan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, jika dia benar-benar bertemu linsuan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Di samping pangeran pertama, Raja Singemas menyipitkan matanya dan senyum sinis muncul di wajahnya. Menarik, sungguh sangat menarik. Ketika para prajurit di sekitarnya mendengar ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Efcek, aura pedang yang menakutkan. Semua orang jadi gila dan kamu bilang itu menarik. Apakah kamu harus begitu mesum? Di depan mereka, di medan perang. Raja Herkuleis gemetar karena marah. Dia terluka, dia sebenarnya terluka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami selama bertahun-tahun. Namun, dia terluka oleh pedang lawannya. Nak, kamu berani melukaiku. Raja Herkuleis mengertakan gigi dan menatap linsuan seperti monster. Linsuan mendengus dingin. Aku bilang aku akan mengalahkanmu dalam tiga langkah. Huh. Jangan terlalu sombong. Meskipun kamu berhasil melukaiku dengan pedang ini, kamu tidak dapat dengan mudah melepaskan aura pedang tersebut. Meskipun saya terluka, itu bukanlah cedera yang fatal. Kekuatan tubuh serigala langitku bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Karena itu, Raja Herkuleis meraung ke langit dan energi tak terbatas berkumpul ke arahnya. Kemudian, garis biru di tubuhnya menyebar dan membentuk tanda misterius untuk menghentikan lukanya. Meski lukanya tidak bisa segera sembuh, darahnya berhenti mengalir. Anda telah berhasil membuat saya marah. Selanjutnya, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Raja Herkuleis sangat marah. Suaranya dipenuhi amarah seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang sedang marah. Linsuan, di sisi lain, mengulurkan jari. Satu gerakan, satu gerakan lagi dan Anda akan dikalahkan. Apa? Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Seolah-olah mereka disuntik darah ayam. Mereka sangat bersemangat. Mereka dengan cepat berdiskusi di antara mereka sendiri. Linsuan ini terlalu kuat. Jika serangan berikutnya mendarat pada bagian vital Raja Herkulean, Raja Herkulean akan terluka parah. Belum tentu, saya optimis dengan Raja Herkuleis. Bagaimanapun, pedangki yang menakutkan itu hanya berhasil menembus pertahanan Raja Herkuleis. Tapi itu hanya luka di lengannya. Ini bukanlah ancaman fatal bagi Raja Herkuleis. Dengan kata lain, Raja Herkuleis tidak terluka parah sama sekali. Linsuan itu mungkin kurang beruntung. Itu juga yang saya pikirkan. Serangan pedang tadi mungkin adalah jurus pamungkas bocah lin itu. Adapun jurus pamungkas Raja Herkuleis, dia mungkin belum menggunakannya. Membandingkan keduanya, Raja Herkuleis masih lebih unggul. Suara diskusi terdengar saat kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, semua tatapan mereka tertuju pada pemandangan di depan mereka. Tubuh tempur serigala langit. Di depan mereka, Raja Herkuleis meraum dengan marah. Segera, tanda biru di tubuhnya berkedip cepat dan menutupi seluruh tubuhnya. Tak hanya itu, dua kepala serigala biru terbentuk di kedua sisi bahunya. Mereka sangat ganas dan memancarkan aura yang menakutkan. Di atas tangannya, dua cakar serigala biru besar terbentuk. Mereka tampak seperti monster sungguhan dan memancarkan cahaya dingin. Di punggungnya, ada tiga ekor biru yang melengkum dengan cepat. Setiap kali mereka meringkuk, mereka menghasilkan gelombang energi yang kuat. Pada saat itu, Raja Herkuleis sepertinya telah berubah menjadi setengah monster. Dia sangat ganas. Di langit, ketika para tetua kekaisaran melihat pemandangan ini, mereka tersentak. Mungkinkah ini bentuk pertarungan dari badan tempur serigala langit? Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Mereka menyadari bahwa selain pertahanan Raja Herkuleis, kekuatan serangan mengerikannya telah meningkat lagi. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka badan tempur serigala langit bisa berubah bentuk. Kekuatannya memang meningkat banyak. Pedang kibarusan mungkin tidak bisa melukai Raja Herkuleis. Dia harus memanggil jiwa pedang naga besar untuk mengalahkan Raja Herkuleis. Namun, jiwa pedang naga besar adalah kartu asnya. Dia tidak akan dengan mudah mengungkapkannya di depan semua orang. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menggunakan serangan keduanya, yaitu serangan jiwa. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya lagi dan bergegas mendekat. Tubuh tempur serigala langit, kemarahan serigala langit. Raja Herkuleis juga meraung dan bergegas mendekat. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tinjunya berubah menjadi dua hantu serigala surgawi saat mereka dengan cepat menyerang, berniat untuk menghancurkan Lin Suan. Melihat pemandangan ini, semua orang di kejauhan menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Dalam sekejap, Lin Suan dan Raja Herkuleis tiba di tengah lapangan. Gerakan mereka akan bertabrakan. Namun, pada saat itu, bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Pedang iblis di tangannya tidak menebas. Sebaliknya, cahaya kemasan muncul di matanya. Kekuatan jiwa yang sangat kuat melonjak. Kemudian, tanda emas berkedip di matanya. Berdengung. Ilusi yang kuat muncul. Di sisi berlawanan, tubuh Raja Herkuleis bergetar dan matanya menjadi kosong. Jelas, dia tidak menyangka Lin Suan akan menggunakan serangan jiwa. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia dilanda ilusi yang menakutkan. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia terlempar dan tanda berdarah lainnya muncul di tubuhnya. Apa? Raja Herkuleis dikalahkan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak tak percaya. Mereka semua tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka Raja Herkuleis akan dikalahkan. Raja Herkulean telah menampilkan badan pertarungan Serigala Langit, yang bahkan lebih mengerikan dari pertahanan sebelumnya. Namun, meski begitu, dia tetap dikalahkan. Bagaimana pihak lain melakukannya? Juga, mengapa Raja Herkuleis menyerah di saat-saat terakhir? Semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Led pertama mengerutkan kening, tidak memahami situasinya. Di sisi lain, mata Raja Singa Emas berkedip dan dia juga berpikir. Di sisi lain, Putra Mahkota tiba-tiba berdiri dan mengepalkan tangannya dengan wajah muram. Raja Herkuleis dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Raja Herkuleis bisa dikalahkan? Raja Herkulean dikirim terbang dan sadar kembali. Dia meraung gila-gilaan dan tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Dia ingin melakukan serangan balik, tapi dia merasa pusing dan wajahnya sangat pucat. Meski ada bekas pedang lain di tubuhnya, itu tidak berakibat fatal. Yang fatal adalah serangan jiwanya terkena pukulan. Sejujurnya, dia terlalu kaget. Dia tidak mengira langkah ketiga pihak lain adalah serangan jiwa. Meskipun pertahanan fisiknya tak tertandingi, pertahanan kekuatan jiwanya lebih rendah daripada pertahanan fisiknya. Terlebih lagi, dia tidak siap sama sekali. Selain itu, serangan jiwa Lin Suan terlalu kuat. Tidak mungkin baginya untuk mencegahnya. 2065 Bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih ingin bertarung? Lin Suan memandang Raja Kekuatan Raja dan mencibir. Raja Kekuatan Raja mendengus. Jiwanya terluka dan kekuatannya berkurang drastis. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan kalah. Dia bahkan mungkin dipermalukan oleh lawannya. Oleh karena itu, dia tidak akan terus berjuang. Namun, dia mengertakkan gigi dan berkata, Nak, jangan berpuas diri. Kali ini kamu hanya menggunakan cara tercelah. Lain kali aku bertemu denganmu, aku tidak akan kalah. Saya akan memberi tahu Anda kekuatan badan pertempuran serigala langit. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan segera menelannya. Pada saat yang sama, tanda muncul di tubuhnya dan menutupi lukanya. Namun, cedera kekuatan jiwa tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa memulihkan diri secara perlahan. Ketika Raja Kekuatan Raja kembali ke tribun penonton, semua orang memandangnya. Utra Mahkota bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Bagaimana kamu kalah? Dia masih belum bisa menerima kenyataan itu. Raja Kekuatan Raja berkata dengan suara yang dalam, itu adalah kekuatan jiwa. Dia menggunakan serangan jiwa yang tidak saya duga dan tidak saya pertahankan. Tapi lain kali, aku akan memberitahu dia betapa kuatnya aku. Apa? Kekuatan jiwa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa langkah terakhir Lin Suan adalah kekuatan jiwa. Itu memang di luar dugaan mereka. Kita harus tahu bahwa mereka seperti Raja Kekuatan Raja. Mereka telah memperhatikan ilmu pedang satu sama lain. Mereka semua menebak ilmu pedang kuat macam apa yang akan digunakan Lin Suan untuk menghancurkan pertahanan Raja Kekuatan Raja. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan tidak menggunakan ilmu pedang sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan serangan jiwa. Ini sungguh tidak terduga. Belum lagi Raja Kekuatan Raja, semua putra mahkota lainnya tidak mengharapkan hal ini. Lin Suan ini terlalu menakutkan. Selain ilmu pedangnya yang luar biasa, dia juga memiliki serangan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Huh, dia hanya memanfaatkan situasi ini. Jika mereka benar-benar bertarung, Raja Kekuatan Raja tidak akan kalah. Singkatnya, ada yang mendukung Lin Suan dan ada yang mendukung Raja Kekuatan Raja. Namun, tidak peduli siapa yang mereka dukung, kekuatan bertarung kedua orang ini mengejutkan mereka. Terutama Lin Suan, semua orang merasakan hati mereka bergetar. Ini karena jika mereka menghadapi Lin Suan di masa depan, mereka harus waspada terhadap teknik pedangnya yang tajam dan kekuatan jiwanya yang aneh. Dapat dikatakan bahwa kesulitannya telah meningkat pesat. Selanjutnya kompetisi dilanjutkan. Karena Lin Suan menang sekali lagi, Pangeran Kedelapan sekarang memiliki satu lagi jimat Truf Giyok. Sekali lagi, mereka berada di posisi kedua dengan Pangeran Ketiga. Setelah itu, mereka yang terluka semuanya sembuh dan tidak bertarung lagi. Selain itu, Jian Si San, Duan King Ching, Gao Zicao, Su Yue, dan yang lainnya semuanya menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Segera, semua orang kembali berteriak karena terkejut. Karena mereka mengetahui bahwa itu adalah pertempuran sengit lainnya. Kali ini, kedua pihak yang terlibat juga merupakan dua orang jenius yang tiada taranya. Seseorang di samping Pangeran keempat, Jian Si San, memiliki teknik pedang yang dapat membunuh orang. Sangat menakutkan. Yang lainnya adalah Gao Zicao, yang berada di sisi Pangeran ke-9. Orang ini juga ahli kekuatan jiwa. Setiap orang sangat berhati-hati dalam menghadapi serangan kekuatan jiwa karena serangan tersebut tidak mudah untuk dilawan. Apalagi jika tidak hati-hati, mereka akan terluka parah. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati saat menghadapi ahli kekuatan jiwa semacam ini. Terutama seseorang seperti Lin Suan, yang jelas memiliki metode serangan tetapi tidak menggunakannya. Dia akan tiba-tiba menyerang ketika tidak ada yang tahu. Kematiannya bahkan lebih mengerikan. Raja Herkuleis adalah contoh yang bagus. Namun, semua orang tahu bahwa Gao Zicao juga seorang ahli kekuatan jiwa. Oleh karena itu, dalam menghadapi ahli seperti itu, mereka dapat bertahan terlebih dahulu. Benar saja, Jian Si San mengeluarkan kalung biru dan menggantungkannya di lehernya. Itu memancarkan lapisan cahaya biru yang menyelimuti dirinya. Ini adalah artefak tipe pertahanan jiwa, yang digunakan secara khusus menargetkan ahli kekuatan jiwa. Setelah memakai kalung biru, Jian Si San menghela nafas lega. Meskipun dia adalah seorang pendekar pedang dengan teknik pedang yang hebat, dia harus berhati-hati saat menghadapi kekuatan jiwa. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan niat membunuh yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Dia mengembangkan teknik pedang yang membunuh orang. Itu sangat dingin dan kejam. Oleh karena itu, niat membunuh di tubuhnya sangatlah menakutkan. Mungkin tidak banyak orang yang hadir yang bisa dibandingkan dengan niat membunuh ini. Di sisi berlawanan, tubuh Gao Zichao juga memancarkan aura yang sangat aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang tahu bahwa itu adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa semacam ini tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Semua orang merasakan getaran dari lubuk jiwa mereka. Harus diakui bahwa Gao Zichao ini benar-benar menakutkan. Bahkan Lin Xuan menyipitkan matanya karena dia menyadari bahwa kekuatan jiwa pihak lain memang kuat. Ini jauh melampaui para jenius ini. Mengikuti suara genderang perang, Gao Zichao menunjuk satu jari. Tiba-tiba, lampu hijau disertai kekuatan jiwa terbang dengan cepat. Ini adalah kombinasi serangan fisik dan jiwa. Bisa dikatakan sangat berbahaya. Jian Shisan juga mendengus dingin. Dia sudah mengaktifkan pertahanan kekuatan jiwanya, jadi dia tidak takut. Teknik pedang di tangannya bersinar lagi, dan cahaya pedang terbang keluar. Itu sangat sederhana dan tidak memiliki kecemerlangan apapun, tetapi kekuatannya dengan mudah memotong kekosongan. Bang! Pedang itu dengan mudah membelah cahaya sedingin es. Tapi di saat berikutnya, ekspresi Jian Shisan berubah. Pasalnya, layar cahaya biru di tubuhnya berfluktuasi hebat. Jelas sekali, dia menderita serangan jiwa. Namun, kalung birunya juga merupakan artefak pertahanan kelas atas, sehingga memblokir serangan jiwa. Namun, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Aneh, memang terlalu aneh. Kekuatan jiwa pihak lain hampir mustahil untuk dilawan. Jika dia tidak memiliki kalung pertahanan jiwa seperti ini, dia akan terluka. Namun segera, dia mendengus dingin. Kekuatan jiwa, saya juga memilikinya. Pada saat berikutnya, pedang yang mengarah ke tubuhnya tiba-tiba meletus, berubah menjadi gelombang udara mengejutkan yang menyapu ke segala arah. Niat pedang dan kekuatan jiwa seorang pendekar pedang serupa, dan bahkan dapat sepenuhnya menolak kekuatan jiwa. Dan sebagai pendekar pedang yang menakutkan, Jian Shisan dan niat pedangnya meledak, membuat jiwa semua orang bergetar. Maksud pedang. Kalau begitu, mari kita lihat apakah niat pedangmu lebih kuat atau kekuatan jiwaku lebih kuat. Di sisi berlawanan, Gao Zicao tersenyum. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat. Ledakan. 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 Dalam kehampaan, energi tak terlihat dengan cepat mengalir deras. Di saat yang sama, cahaya umum muncul di mata Gao Zicao. Tidak bagus, ini serangan ilusi. Ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka berteriak ketakutan. Serangan ilusi semacam ini sangat menakutkan. Jika seseorang tersesat di dalamnya, selama masih ada jeda satu atau dua detik, mereka mungkin akan terluka. Jian Shisan secara alami mengetahui bahayanya, jadi dia meraung, dan pedang panjang di tangannya dengan cepat menebas, menghancurkan segalanya. Pedang itu menusuk, berubah menjadi 3.000 lampu pedang, bersilangan di depan. Seperti air terjun, air itu mengalir deras. 2066. Pedang itu menembus, berubah menjadi 3.000 lampu pedang yang menyapu bagian depan. Seperti air terjun, air itu mengalir deras. Kekosongan itu hancur, menghalangi semua ilusi di luar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan di depan bergemuruh. Pedang kijian Shisan terlalu dingin dan membawa niat membunuh yang mengerikan. Bahkan jika jiwa Gao Zicao kuat, dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Niat membunuh yang sangat dingin bercampur dengan niat pedang sebenarnya berhasil menahan kekuatan jiwa pihak lain. Dia memblokirnya, dia benar-benar memblokirnya. Di kejauhan, semua orang berseru. Adapun Gao Zicao, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Setan Fata Morgana. Kemudian, jari-jarinya terus membentuk segel. Cahaya ungu di matanya berkedip-kedip dengan cepat, membentuk satu demi satu tanda misterius, berkedip-kedip tanpa batas. Segera, seluruh langit membentuk pusaran besar. Aura dingin dan suram terpancar dari pusaran tersebut. Kemudian, beberapa setan ganas merangkak keluar dari pusaran. Tubuh besar itu menutupi seluruh kekosongan. Setan, ini adalah iblis luar angkasa. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka ketakutan. Bahkan kelopak mata tetua keluarga kekaisaran bergerak-gerak liar. Dia tidak menyangka Gao Zicao benar-benar menggunakan metode mengerikan seperti itu. Setan, ini adalah keberadaan ilusi. Itu sangat aneh dan bisa mempengaruhi keadaan pikiran seorang seniman bela diri. Hal ini dapat menyebabkan munculnya kekurangan dalam hati si pencaksilat. Begitu kelemahan ini diserang oleh iblis, konsekuensinya akan sangat tragis. Jika ringan, budidaya seseorang akan turun. Kalau berat pasti langsung jadi gila. Bisa jadi budidaya seseorang akan lumpuh. Namun, iblis itu sangat misterius dan biasanya tidak terlihat sama sekali. Selain itu, sangat sedikit orang yang bisa menggunakannya. Namun mereka tidak menyangka Gao Zicao akan benar-benar menggunakannya sekarang. Efcek, apakah orang ini gila? Dia sebenarnya memanggil hal semacam ini. Sial, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Di kejauhan, para seniman bela diri melihat pemandangan ini dan kulit kepala mereka mati rasa. Hal ini merupakan ancaman bagi mereka semua. Setan. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia merasa kepala hantu ganas di atasnya adalah ancaman baginya. Namun, dia mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dan langsung memotong bahaya yang mengerikan. Padam. Serangan terkuat jiwa pedang naga besar mampu menghancurkan segalanya. Tentu saja, iblis surgawi juga bisa dibunuh. Namun, Lin Suan tidak bergerak. Dia baru saja menghancurkan aura tidak nyaman di sekitarnya. Karena iblis surgawi ini tidak terutama mengincarnya, tetapi mengincar pedang 13. Benar saja, pedang 13 adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dan mengalami tekanan yang luar biasa. Dahinya dipenuhi keringat. Jelas sekali bahwa iblis surgawi semacam ini memiliki pengaruh yang besar padanya. Namun, pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan marah dan matanya berubah merah. Skyfin belaka ingin memengaruhi pikiran dan jiwaku. Lelucon yang luar biasa. Saya lahir dari pembantaian, menahan niat pedang saya yang kuat dan niat membunuh yang abadi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi saya. Pada titik ini, niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Lingkungan sekitar sepertinya telah berubah menjadi lautan darah dan tulang. Aura pembunuh yang mengerikan menembus awan dan berubah menjadi sembilan naga banjir berwarna darah. Sekarang, rasakan gerakan pembungkasku. Pesta pembantaian. Ditemani oleh suara dingin dan tanpa emosi ini, warna merah darah dari kehampaan meluap dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Badai merah merobek kehampaan. Tidak hanya itu, aura pembunuh yang mengerikan memenuhi setiap inci ruangan. Bahkan pangeran ajaib dikejauhan sedikit gemetar. Sial! Berapa banyak orang yang dibunuh orang ini? Bagaimana aura pembunuhnya bisa begitu kuat? Dewa pembantaian? Orang ini pastilah dewa pembantaian. Orang-orang ini menjadi pucat dan menelan ludah mereka dengan liar. Karena aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Bahkan jiwa mereka pun terancam. Tampaknya dia sama sekali tidak lebih lemah dari iblis surgawi di atas mereka. Pada saat ini, bahkan Fussblade juga mengerutkan kening. Niat membunuh pihak lain terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari niatnya. Tentu saja, yang terutama dia kembangkan bukanlah niat membunuh, melainkan niat pedang. Oleh karena itu, dengan mendengus dingin, niat pedang tajam muncul dan berputar di sekelilingnya, menghalangi niat membunuh yang memenuhi langit. Di sisi lain, Raja Singa Emas juga memperlihatkan senyuman dingin. Tubuhnya mengeluarkan cahaya kemasan, menyelimuti platform sepenuhnya. Lin Suan juga sedikit mengangguk. Dia telah melihat warisan Raja Pedang Darah sebelumnya. Itu juga sejenis raja yang fokus pada pembantaian. Namun, aura pembunuh Raja Pedang Darah itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pedang 13 di depannya. Niat membunuh pedang 13 ini terlalu kuat, membuatnya agak terkejut. Tentu saja, niat membunuh ini tidak dapat mengancamnya. Dan di depannya, Gao Zichao mengerutkan kening, ekspresinya menjadi sangat serius. Karena pada saat ini, niat membunuh yang memenuhi langit berubah menjadi pedang darah padat dan menyerangnya. Tak hanya itu, sembilan naga banjir menghubungkan langit dan bumi. Masing-masing tampak nyata, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memancarkan aura yang menakutkan. Mereka bertabrakan dengan iblis surgawi yang muncul di langit. Serangkaian suara gemuruh terdengar, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, iblis surgawi yang muncul di langit ditelan oleh sembilan naga banjir berwarna darah. Seluruh langit hancur total. Usaran air yang sangat besar juga telah hilang sama sekali. Apa? Meraj iblis surgawiku rusak. Gao Zicao mengerutkan kening, tidak berani mempercayainya. Fata Morgana iblis surgawinya sangat menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang kuat pun tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Pihak lain benar-benar merusaknya. Harus dikatakan, itu sangat mengejutkannya. Namun, di sisi berlawanan, wajah biasa pedang 13 membawa sedikit kedengkian. Matanya merah seperti setan, dan ada naga banjir berwarna darah berputar-putar di bawah kakinya. Pesta pembunuhan baru saja dimulai. Sekarang, nikmatilah pembunuhan. Berdengung. Mengatakan demikian, dia menebas dengan pedangnya. Segera, cahaya pedang berwarna darah menebas dari langit. Ada sembilan naga banjir berwarna darah di sekitarnya, memamerkan gigi mereka dan mengaum, menyerbu ke arah Gao Zicao dengan cepat. Suara mendesing. Aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Bahkan Gao Zicao tidak berani menolaknya secara langsung. Saat berikutnya, dia merobek kekosongan, dan tubuhnya menghilang, menghindar dengan cepat. Akhirnya dia muncul di sisi lain. Dan tempat di mana dia awalnya berada langsung hancur berkeping-keping. Ingin melarikan diri? Anda tidak dapat melarikan diri. Sekarang, seluruh dunia adalah ruang pembunuhanku. Sudut mulut pedang 13 melengkung membentuk cibiran. Saat ini dia seperti dewa pembunuh sungguhan. Terlebih lagi, dia telah lama melepaskan domain rajanya, menyelimuti ruang tersebut. Pihak lain benar-benar tidak bisa melarikan diri. Sialan, orang gila. Gao Zicao mengertakan gigi. Awalnya, dia mengira pedang 13 hanya sedikit dingin. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, pihak lain adalah orang gila. Mata merah darah dan aura pembunuh yang mengerikan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melepaskan iblis dengan tangannya sendiri. Di kejauhan, semua orang juga kaget. Mereka belum pernah melihat pedang 13 dalam kondisi seperti itu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah penampakan asli pedang 13? Sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Pada saat ini, ketika pedang pembantaian dao dilepaskan, itu sangat menakutkan. Seluruh dirinya telah berubah menjadi dewa pembunuh. 2067 Sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Saat pedang pembantaian dao dilepaskan, itu sangat menakutkan. Seluruh dirinya juga berubah menjadi dewa pembunuh. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Bahkan jika Gao Zicao adalah seorang ahli kekuatan jiwa dan memiliki berbagai seni yang hilang di tangannya, di hadapan pembantaian yang begitu mengerikan, itu sama sekali tidak berguna. Pada akhirnya, dia dikepung oleh 18 naga banjir berwarna darah dan langsung terlempar terbang, memuntahkan setegup darah yang besar. Gao Zicao dikalahkan, ahli jiwa yang membuat orang sangat ketakutan sebenarnya telah dikalahkan. Hal ini membuat semua orang sulit mempercayainya. Ketika mereka melihat penampilan gila pedang 13, kulit kepala mereka juga mati rasa. Kini, mereka juga memasukkan pedang 13 ke dalam daftar orang yang tidak boleh terprovokasi. Lagi pula, ketika pesta pembantaian itu diadakan, itu terlalu mengejutkan. Kompetisi berlanjut. Selanjutnya, Gao Zicao dan Duan King Ching di pihak pangeran ke-8 bertarung. Pada akhirnya, Duan King Ching dikalahkan. Karena tidak semua orang bisa seperti pedang 13, melancarkan pesta pembantaian yang sangat menakutkan. Meskipun Duan King Ching juga kuat, dia masih tidak dapat memblokir serangan jiwa ini. Di sisi lain, pedang 13 juga menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Setelah pesta pembantaian diadakan, tidak ada yang bisa menandinginya. Faktanya, bahkan Vistairan pun dikalahkan olehnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Karena Vistairan adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar dikalahkan. Faktanya, mereka tidak menyangka bahwa kuda hitam seperti pedang 13 akan menyerang dengan paksa. Hingga saat ini, semua orang bisa dikatakan memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap pesta pembantaiannya. Niat membunuh yang mengerikan itu bahkan membuat orang tidak berani melawan sama sekali. Huh! Aku akan membunuhmu! Akhirnya, Fussblade tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri dan menatap pedang 13. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak dengan panik. Wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Fussblade akhirnya akan bergerak. Fussblade adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Vistairan. Apalagi hingga saat ini, dia belum terkalahkan. Lebih penting lagi, mereka yang bertarung dengannya semuanya dikalahkan oleh satu pedang. Cara mengerikan ini membuat bulu kuduk berdiri. Sekarang, Fussblade akan berhadapan dengan kuda hitam Swat 13. Siapa yang lebih kuat? Inilah yang dinantikan semua orang. Karena apa yang ditampilkan pedang 13 sebelumnya terlalu kuat. Bahkan ada banyak orang yang berpikir bahwa dia mungkin melampaui linsuan dan menjadi pendekar pedang nomor satu. Oleh karena itu, menghadapi Fussblade sekarang, semua orang sangat terkejut. Huh, kamu akhirnya akan bergerak. Meskipun penampilan pedang 13 biasa saja, pada saat ini, dia membawa niat membunuh yang tertinggi. Bahkan saat menghadapi serangan pertama, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Kamu tidak buruk. Kamu layak untuk waktuku. Namun, Anda tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Blade pertama bahkan lebih mendominasi. Apakah begitu? Saya sudah lama ingin merasakan seni pedang tujuh kepunahan Anda. Anda akan melihat. Kata pedang pertama dengan dingin. Auranya berangsur-angsur memadat, seolah-olah pedang dewa yang tak tertandingi perlahan-lahan terhunus. Di sisi lain, cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di belakang pedang 13, menyebar ke segala arah. Ini akan segera dimulai. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka semua gelisah. Mata mereka tertuju pada mereka berdua. Dia tidak mau ketinggalan detail apapun. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia ingin melihat seberapa kuat tebasan pertama itu. Ledakan. Cahaya pedang yang tajam muncul dari pedang pertama. Tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam dan menebas ke arah kehampaan. Tidak hanya itu, tubuhnya juga dipenuhi dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Rambut hitam fast blade berkibar tertiup angin. Matanya tajam, dan dia tampak seperti dewa perang. Banyak orang memandangnya. Ledakan. Di sisi lain, di samping pedang 13, pesta pembantaian dengan cepat berlangsung. Langit dipenuhi cahaya berwarna merah darah, membentuk naga berwarna merah darah. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, menyebar ke segala arah. Ini membentuk pemandangan yang sangat menakutkan. Aura keduanya bertabrakan, terus-menerus berbenturan di udara. Setiap saat, itu menghancurkan kehampaan. Ledakan. Pada saat ini, pedang pertama mengeluarkan teriakan dingin. Cahaya pedang biru di tubuhnya meletus sekali lagi, melesat langsung ke langit. Itu berubah menjadi cahaya pedang besar, menghancurkan kesembilan naga yang bergegas mendekat. Di sekelilingnya, domain sabar ilahi mengambang, memancarkan aura yang menakutkan. Menakutkan. Saat penonton di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Betapa mengerikannya pesta pembantaian pedang 13, mereka pernah mengalaminya sebelumnya. Tapi sekarang, pedang pertama begitu kuat hingga langsung menerbangkan sembilan naga berwarna merah darah. Itu bahkan sepenuhnya menekan hari raya pembantaian. Harus diakui bahwa itu memang mengejutkan. Alam menakutkan macam apa yang telah dicapai oleh pedang pertama. Tidak ada yang berani membayangkan. Pedang 13 juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pesta pembantaiannya akan ditindas oleh pihak lain. Benar saja, pihak lain sangat kuat. Badai pembantaian. Namun di saat berikutnya, matanya menjadi merah. Dengan ekspresi garang, dia dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan naga terdengar satu demi satu. Tiba-tiba, 18 naga muncul dengan cepat. Aura pembunuh yang mengerikan itu menyebarkan awan ke segala arah. Dari jauh, seolah-olah seekor binatang dewas sungguhan telah turun ke langit. 18 naga dengan cepat menyerang pedang pertama. Langkah inilah yang mengalahkan Gao Zicao. Namun, pedang pertama mendengus dingin. Saat berikutnya, tangannya yang kuat menggenggam pedang biru dipinggangnya. Teknik 7 bilah, bilah pertama. Suara nyaring terdengar. Kemudian, cahaya pedang biru tiba-tiba meletus. Seolah-olah sembilan langit dan bima sakti telah turun ke dunia. Itu berubah menjadi cahaya yang panjangnya seratus kaki dan menyerang ke depan dengan ganas. Mengaum, mengaum, mengaum. 18 naga berwarna merah darah meraum di udara. Masing-masing dari mereka seperti binatang iblis sungguhan. Tubuh mereka memancarkan cahaya merah darah, menyebabkan kekosongan di sekitarnya retak. Pada saat berikutnya, mereka dengan cepat meluncur ke arah cahaya pedang biru dari segala arah. Ledakan. Badai energi yang sangat menakutkan dengan cepat meledak di kehampaan. Dan cahaya yang menakutkan itu begitu menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Faktanya, seluruh langit diselimuti seluruhnya oleh cahaya ini. Di langit, terjadi tabrakan hebat. Dalam sekejap, tiga naga dipenggal. Mereka tidak melawan sama sekali. Namun, 15 naga banjir yang tersisa menerkam cahaya pedang biru dengan panik. Tapi tepat setelah itu, empat naga banjir lainnya terbelah menjadi dua. Lampu merah meledak dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Nah, seolah-olah itu adalah darah asli. Itu membawa bau darah yang mengerikan. Itu membuat orang ingin muntah. Namun, karena dikepung oleh begitu banyak naga berwarna merah darah, cahaya pedang biru yang mengejutkan itu mereduk. Namun, aura tajam di dalamnya semakin kuat. Berdengung. Pada saat ini, pedang pertama menyerang lagi. Lampu pedang biru kedua padam. Bahkan lebih ganas dan besar. Seperti arus deras, langsung menutupi seluruh langit. Saat pedang itu menebas, selusin naga merah darah yang tersisa langsung terbelah menjadi dua. Untuk sesaat, semburan biru besar mengalir di langit, menutupi kekosongan di bawah. Melihat pemandangan ini, pupil mata Jian Shishan menyusut. 2068. Melihat pemandangan ini, pupil mata Jian Shishan mengerut. Dia tidak menyangka jurus pamungkasnya akan dipatahkan oleh pihak lain dalam dua tebasan. Itu sangat mengejutkannya. Para pangeran dan orang jenius di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Terutama Gao Zichao, yang wajahnya sangat pucat. Karena gerakan itulah dia dikalahkan sebelumnya. Di luar dugaan, tebasan pertama begitu dahsyat hingga mematahkan jurus pamungkas lawannya dalam dua tebasan. Ledakan. Tebasan ketiga dari tujuh teknik pedang utama. Pada saat ini, aura tebasan pertama meletus lagi. Dia sangat kejam, dan cahaya pedang besar menerangi dunia. Dengan tebasan, ia membawa ribuan sinar cahaya dan berubah menjadi cahaya pedang menakutkan yang menebas dari langit. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Di langit, kehampaan langsung pecah, dan gunung serta sungai di bawahnya semakin tenggelam. Di bawah tebasan ini, tidak ada apapun yang ada. Pesta pembantaian, asura. Jian Shishan juga meraung, dan tiba-tiba lampu merah di tubuhnya bersinar lebih terang. Warnanya merah cerah seperti darah. Itu membuat seluruh langit bergetar. Sinar pedang kiterbang keluar dari pedang panjangnya dan dengan cepat mengembun di depannya, membentuk raksasa besar berwarna merah darah. Ia gigi seperti raksasa gunung yang besar. Ia memegang perisai di tangan kirinya dan tombak dewa berwarna merah darah di tangan kanannya, memancarkan aura yang menakutkan. Asura. Raksasa berwarna merah darah itu meraung, dan kemudian tombak dewa di tangannya dengan cepat menusuk. Ledakan. Saat tombaknya ditusuk, darahnya terbakar, dan cahaya merah yang memenuhi langit langsung menembus kehampaan. Pegunungan di sekitarnya runtuh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Jian Shishan memiliki gerakan membunuh yang begitu mengerikan selain 18 naga berwarna merah darah. Raksasa berwarna merah darah itu sangat ganas, seolah-olah itu benar-benar Asura yang merangkak keluar dari neraka. Ledakan. Tombak panjang berwarna merah darah bertabrakan dengan cahaya pedang ketiga, dan tabrakan yang menghancurkan bumi segera terjadi. Retakan. Ledakan. Tombak dewa merah di tangan Asura langsung hancur dan tersebar ke dalam kehampaan. Namun, tiga lampu pedang biru juga pecah menjadi dua dari tengah, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Itu hasil imbang. Semua orang berseru, mereka tidak menyangka serangan ini akan seimbang. Led pertama juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka seseorang akan mampu memblokir tujuh teknik bilahnya. Memikirkan hal ini, dia dengan dingin mendengus, dan cahaya tajam di matanya meledak sekali lagi. Kemudian, tebasan keempat ditebas dengan kejam. Itu terlalu cepat. Tebasan demi tebasan, tidak ada jeda sama sekali. Raja biasa perlu menghabiskan setengah hari untuk melancarkan gerakan mengerikan seperti itu. Namun, pada pedang pertama, itu sehalus air yang mengalir. Seolah-olah itu bukanlah gerakan membunuh, tapi gerakan biasa. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan pertama. Ledakan. Benar saja, setelah serangan pedang pertama, di sisi pedang 13, Asura belum memadatkan tombak dewa kedua. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Di tangan kirinya, perisai besar berwarna merah darah terangkat tinggi, seperti gunung merah yang berdiri di kehampaan. Di perisainya, ada tanda misterius yang memancarkan aura berdarah. Pada saat ini, di bawah desakan pedang 13, pedang itu bersinar lebih cemerlang. Pada saat berikutnya, tanda pedang keempat menebasnya. Segera, dunia berguncang, gunung dan sungai hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Namun, tebasan ini terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun perisai berwarna merah darah itu menakutkan, sebenarnya perisai itu terbelah menjadi dua dari tengah. Tak hanya itu, tangan kiri Asura juga terpotong. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang berseru kaget. Pupil pedang 13 mengecil. Saat berikutnya, dia meraung, dan Asura di depannya meraung tak tertandingi. Di tangan kanannya, tombak kedua berwarna merah darah mengembun lagi dan dengan cepat menyerang. Itu tidak ada gunanya, sudah berakhir. Teknik tujuh bilah, tebasan kelima. Ekspresi pedang pertama dingin, dan suaranya tanpa emosi. Kemudian, lampu pedang kelima menebas. Langit dan bumi berubah menjadi tornado dan menebas dengan keras. Asura besar itu terbelah menjadi dua dari tengah, berubah menjadi dua genangan darah. Itu seperti lautan darah yang mengalir di tanah. Namun, cahaya pedang ini tidak menghilang dan dengan cepat sampai di depan pedang 13. Berengsek. Melihat pemandangan ini, pupil mata pedang 13 mengerut. Dia tidak menyangka Asura yang dia panggil akan terbelah dua. Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Pada saat kritis, dia mengangkat pedang panjang merah di tangannya untuk memblokir. 3000 aliran energi pedang ditebas berturut-turut, berubah menjadi layar cahaya di depannya. Tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Tebasan kelima dari teknik tujuh bilah sangat menakutkan. Itu merobek kekosongan dan dengan kejam merobek semua tirai pedang. Kemudian, benda itu menghantam pedang panjang pedang 13. Segera, pedang 13 memuntahkan darah dan terbang mundur, langsung dikalahkan. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Tebasan pertama memang sangat menakutkan. Bahkan Asura sekuat itu pun bisa dibunuh. Bahkan pedang 13 yang menakutkan pun bisa dikalahkan. Sepertinya hampir tidak ada orang yang menandinginya. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak tahu apakah Lin Suan bisa mengalahkan tebasan pertama atau tidak. Sejujurnya, kekuatan yang ditunjukkan pedang 13 sebelumnya terlalu kuat. Itu membuat mereka berpikir bahwa dia telah melampaui Lin Suan. Dan sekarang, tebasan pertama benar-benar mengalahkan pedang 13. Lalu, bisakah dia mengalahkan Lin Suan? Ini adalah antisipasi di hati setiap orang. Bagaimanapun, Lin Suan saat ini memegang gelar pendekar pedang nomor satu. Dan tebasan pertama bahkan lebih seperti pendekar pedang yang tiada taranya. Di antara keduanya, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Mereka sangat menantikannya. Kamu sangat kuat, aku tersesat. Di kejauhan, pedang 13 berdiri dan dengan cepat menelan pil obat. Di saat yang sama, cahaya berwarna darah di tubuhnya menghilang. Warna merah di matanya juga berangsur-angsur memudar, dan kemudian ekspresinya kembali normal. Pihak lain memang sangat kuat, melebihi dia. Karena teknik tujuh pedang hanya menebas sebanyak lima kali. Dia tahu bahwa dua tebasan berikutnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika dia terus bertarung, dia takut dia tidak akan mampu melawan. Pada saat berikutnya, dia melihat Lin Suan. Ada juga sedikit antisipasi di matanya. Karena dia juga ingin tahu, jika Lin Suan melakukan tebasan pertama, bagaimana situasinya. Apakah dia akan menang? Di mata orang lain, dia melampaui Lin Suan. Tapi pedang 13 sendiri tahu bahwa dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Lin Suan. Karena terakhir kali Lin Suan menampilkan energi pedang, pedang 13 tahu bahwa pihak lain telah melampauinya. Hanya saja dia tidak tahu, dibandingkan tebasan pertama, siapa yang lebih kuat. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Lin Suan dan tebasan pertama. Dan tebasan pertama memenuhi ekspektasi semua orang. Dia tidak meninggalkan lapangan, dan langsung mengarahkan pedang panjangnya ke Lin Suan. Lalu, dia berkata dengan dingin, Nak, apakah kamu berani bertarung? Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gempar. Gila! Tebasan pertama memang menarik. Dia menantang Lin Suan segera setelah dia muncul. Melihat adegan ini, Lin Suan juga berdiri dan berkata dengan keras, Mengapa saya tidak berani? Namun, kamu sudah menghabiskan banyak energi sekarang, jadi kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. 2069 Kamu telah menghabiskan banyak energi, jadi kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Baiklah. Blade pertama mengangguk, lalu meraung ke langit. Dia menyedot dengan keras, dan kekuatan spiritual di langit berkumpul, membentuk pusaran besar yang menyatu ke dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, dia mengeluarkan botol emas dari cincin penyimpanannya dan menuangkan setetes cairan emas. Cairan spiritual 10.000 tahun Melihat pemandangan ini, semua orang berseru. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia pernah memiliki benda seperti itu, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan efek ini. Itu bisa memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, aura pedang pertama dengan cepat pulih dan mencapai puncaknya. Lalu, dia menatap Lin Suan lagi. Aku sudah pulih ke kondisi puncakku, jadi kamu seharusnya tidak punya alasan untuk menolak kali ini. Maumu. Lin Suan mengambil langkah maju, berubah menjadi aliran cahaya, dan tiba di medan perang di depannya. Baiklah, nak, aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Melihat Lin Suan tiba di medan perang dengan sangat tegas, pedang pertama mengungkapkan senyuman dingin. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan tujuh teknik pedang utama milikku. Dentang. Lin Suan juga mengeluarkan pedang iblis 9 kegelapan, lalu berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak harus menggunakan empat tebasan pertama, aku sudah melihatnya dan itu tidak berpengaruh padaku. Kamu bisa menggunakan tebasan kelima secara langsung. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Jian Si San baru saja kembali ke tribun penonton, dan ketika dia mendengar ini, tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Empat tebasan pertama tidak berguna melawannya. Menggunakan tebasan kelima secara langsung. Itu terlalu sombong. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan kuat dan telah melampaui dia, dia tidak berpikir bahwa Lin Suan dapat dengan mudah melakukan empat tebasan pertama. Mungkinkah Lin Suan masih memiliki semacam kartu truf? Memikirkan hal ini, mata Jian Si San seperti obor saat dia menatap lurus ke depan. Mendengar ini, bled pertama juga mengerutkan kening. Dia merasa Lin Suan terlalu sombong untuk ingin mengambil tebasan kelima secara langsung. Namun, senyuman dingin muncul di wajahnya segera setelahnya. Anak baik, karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat berikutnya, dia mendengus dingin, dan cahaya pedang di tubuhnya menjadi sangat tajam lagi, memancarkan ribuan sinar cahaya. Kemudian, dia mengangkat pedang di tangan kanannya dan Sabre Inten yang menakutkan dengan cepat melonjak keluar. Cahaya pedang yang mengejutkan membubung ke langit dan mewarnai seluruh langit menjadi biru. Aura yang sangat kuat. Apakah ini jurus kelima dari teknik tujuh pedang? Semua orang terkejut ketika mereka merasakan niat pedang itu. Empat tebasan pertama sudah sangat menakutkan. Tebasan kelima mungkin akan mengejutkan langit dan bumi. Dan Lin Suan ini sebenarnya ingin menerima serangan sekuat itu secara langsung. Bisakah dia menahannya? Untuk sesaat, semua orang khawatir tentang Lin Suan. Lin Suan juga memfokuskan pandangannya. Sejujurnya, pedang ini sangat kuat, tapi dia tidak takut. Detik berikutnya, dia mencengkeram pedang iblis sembilan kata, dan pedang yang mengarah ke tubuhnya dengan cepat meledak. Api hitam menari-nari di tubuhnya. Ini memancarkan gelombang panas yang mengerikan. Kemudian, bunga teratai hitam terbentuk di pedang. Teratai pedang neraka. Lin Suan melambaikan pedang iblis, dan jiwa pedang naga besar dan api neraka di tubuhnya melonjak pada saat yang sama. Mereka saling terkait satu sama lain, membentuk bunga teratai besar. Bunga teratai berputar terus-menerus di atasnya dan mengembun menjadi bentuk. Setiap kelopaknya sangat hitam, dan bentuknya seperti pedang iblis hitam. Sembilan aura pedang hitam digabungkan satu sama lain, dan auranya mengerikan. Itu seperti gunung kuno, menekan pedang pertama di depannya. Pedang pertama juga berteriak dengan dingin, dan lengannya tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba, jurus kelima dari teknik tujuh pedang dengan cepat meletus. Ledakan. Tindakan ini menghancurkan langit dan bumi, dan hantu meratap dan serigala melolong. Ada kilat dan guntur di sekeliling, dan pancaran pedang yang menakutkan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di sisi lain, Lin Suan juga mengayunkan pedangnya. Teratai pedang neraka di atas juga berputar dengan cepat. Sembilan aura pedang hitam meletus, membentuk lautan api hitam dan pancaran pedang yang memenuhi langit. Auranya juga membuat orang gemetar. Ini adalah langkah terakhir keduanya. Setelah digunakan menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Langit langsung terbelah, dan hujan deras turun. Ada kilat dan guntur di sekelilingnya. Ada suara aneh di langit, seolah hantu sedang meratap dan serigala melolong. Para pangeran yang menonton dari jauh semuanya tercengang. Bahkan para tetua keluarga kerajaan pun memasang ekspresi serius. Jurus mematikan macam apa yang bisa menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Ledakan. Di saat berikutnya, jurus pambungkas keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, energi mengerikan meletus, dan retakan besar muncul di kehampaan. Ribuan retakan spasial menyebar ke segala arah. Ledakan. Dampaknya kali ini terlalu mengerikan. Bahkan keajaiban penonton yang berdiri di kejauhan semuanya bergerak untuk melawan. Mereka tidak punya pilihan. Dampak dari energi ini telah mempengaruhi mereka. Retakan. Retakan. Pada saat kritis, para tetua keluarga kerajaan mengaktifkan formasi pertahanan. Runeh formasi kuno dan misterius berkedip-kedip di setiap tribun penonton, menghalangi dampak energi ini. Baru pada saat itulah keajaiban itu menghela nafas lega. Namun, mereka tetap menantikannya dengan wajah pucat. Ledakan. Di depan mereka berantakan, dan seluruh ruangan menjadi sangat kacau. Linsuan dan sosok pedang pertama masih ditelan. Hanya ada aliran energi yang deras di sekitarnya, dan itu menyapu dengan liar. Ledakan. Pada saat ini, api hitam tiba-tiba melonjak dari suatu tempat di depan mereka, merobek aliran energi yang dahsyat. Kemudian, mereka berkumpul dan membentuk raksasa api hitam. Ia meraung ke langit, menghancurkan bagian dunia itu. Tak hanya itu, raksasa api itu menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk pedang api raksasa yang panjangnya hampir seribu kaki. Itu membakar dengan ganas dan menghubungkan langit dan bumi. Yang menyertainya adalah suara dingin Linsuan. Dewa api mengaum. Dengan raungan yang marah, raksasa api raksasa itu menebas dengan pedang api raksasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Di sisi lain, lampu pedang biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk pusaran bola cahaya besar yang menghilangkan ruang hampa. Kemudian, sosok pedang pertama juga muncul. Dia memegang pedang biru di tangannya dan melihat sekeliling dengan jijik. Kemudian, dia menggunakan jurus ke-6 dari teknik tujuh pedang. Itu adalah tabrakan hebat lainnya. Retakan di langit bahkan lebih mengerikan lagi. Masing-masing membentang ribuan mil, dan ujungnya tidak dapat dilihat. Warnanya gelap gulita seolah seluruh dunia telah terkoyak. Di seluruh langit, puluhan ribu kilat menyambar di celah-celah itu. Pedang kidan lampu pedang tersebar di seluruh langit, dan terdengar suara siulan yang menakutkan. Bahkan ada hujan darah yang turun dari langit. Namun, ini bukanlah darah asli. Itu dibentuk oleh konvergensi energi-energi ini. Itu adalah fenomena langit dan bumi. Keajaiban di kejauhan diselimuti oleh formasi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, bibir mereka menjadi pucat, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka menyadari bahwa kedua orang ini terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan semacam ini. Pada saat ini, bahkan ekspresi Raja Singa Emas pun suram. Tentu saja serangan seperti ini bisa mengancam keselamatannya. 2070. Dia sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Jian Shisan melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Dia menyadari bahwa tebakannya benar. Lin Suan lebih kuat dari dia. Itu karena dia tidak bisa memblokir gerakan keempat dari teknik tujuh pedang tertinggi. Namun, pihak lain mampu memblokir langkah ke enam, jauh melampaui dirinya. Saat ini, yang paling gugup adalah pangeran ke-8 dan pangeran ke-3. Keduanya mengepalkan tangan dan mata mereka berkedip. Itu karena pertarungan ini sangat penting bagi mereka. Pangeran pertama memiliki Raja Singa Emas, yang sangat berkuasa. Lin Suan dan Fuzzblade keduanya adalah kartu truf mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang terkuat di tangan mereka. Kini, keduanya sedang bertarung. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Ini akan menentukan siapa yang menduduki peringkat kedua di belakang pangeran pertama. Oleh karena itu, keduanya sangat gugup. Di depan mereka, di tengah retakan dan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya, dua sosok muncul. Itu adalah Lin Suan dan pedang pertama. Di antara mereka, Lin Suan mengenakan jubah merah yang semerah darah dan tidak ternoda oleh debu apapun. Juga tidak ada pecahan energi di sana. Dia seperti makhluk abadi yang terbuang, dengan cepat menghindari badai energi yang memenuhi langit. Di sisi lain, itu adalah pedang pertama. Pakaiannya bergetar dan rambut hitamnya berkibar. Seluruh tubuhnya membawa aura pembunuh yang mengerikan. Dia juga melangkah mendekat, menghancurkan kekosongan. Ledakan. Lin Suan menebas dengan pedangnya, membawa aura galaksi. Pedang Ki yang menakutkan melonjak ke depan seperti seekor naga. Cahaya pedang-pedang pertama bagaikan galaksi, sangat menyilaukan. Itu membawa kekuatan bintang-bintang dan cahaya pedang yang tajam, berguling. Serangan biasa keduanya membawa aura teknik budidaya tertinggi. Sungguh tidak terbayangkan. Segera, jarak antara mereka berdua menjadi kurang dari seribu meter. Saat ini, pedang pertama menyerang lagi. Itu adalah langkah ketujuh dari tujuh teknik pedang tertinggi. Suara ini seperti guntur, bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Beberapa orang bahkan terjatuh ke tanah. Tidak ada jalan lain. Auranya terlalu menakutkan. Setelah suara ini, beberapa lampu pedang biru muncul di samping pedang pertama dan mengelilinginya. Masing-masing dari mereka gigih. Kemudian, tujuh lampu pedang bergabung menjadi cahaya pedang yang lebih besar yang menembus langit dan bumi. Apa, jurus ketujuh sebenarnya merupakan gabungan energi dari enam jurus pertama. Astaga, betapa mengerikannya hal ini. Keputus asaan memenuhi wajah mereka. Semua orang telah menyaksikan kekuatan dari enam tebasan pertama. Sedangkan untuk tebasan ketujuh dibentuk dengan menggabungkan enam tebasan pertama. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Betapa menantangnya hal itu. Ini sudah berakhir. Langkah ini terlalu menakutkan. Linsuan itu mungkin tidak akan mampu menahannya. Kecuali dia memiliki kartu truf yang menantang surga. Mustahil baginya untuk menang. Benar saja, tebasan pertama sungguh kuat. Banyak diskusi terdengar. Pada saat ini, wajah Raja Hercules menjadi sedikit pucat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Bahkan aku tidak akan mampu bertahan melawan serangan ini, apalagi bocah nakal itu. Memang benar, serangan pedang ini sudah bisa menembus fisik serigala surgawi miliknya. Oleh karena itu, ekspresinya sangat serius. Karena Raja Hercules berkata demikian, Semua orang semakin yakin bahwa Linsuan tidak akan bisa memblokirnya. Pangeran ketiga mencibir dengan dingin. Huff, kekuatan serangan pedang pertama bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Teknik tujuh pedang tertinggi sungguh menantang surga. Terutama tebasan ketujuh, kekuatannya beberapa kali lipat dari enam tebasan pertama. Tak seorang pun di antara yang maha kuasa yang bisa menghalanginya. Di sisi lain, Pangeran kedelapan sangat gugup. Dia pun merasakan teror dari tindakan ini. Kecuali Linsuan benar-benar memiliki kartu truf yang menantang surga, Dia takut dia akan benar-benar kalah. Berengsek. Hal ini membuatnya sangat tidak mau menerimanya. Di depannya, Linsuan juga sedikit mengernyit. Ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan ini kepadanya juga sangat besar. Dia melihatnya. Bahkan Ice Guardian miliknya tidak akan bisa memblokirnya. Armor hitam juga tidak cukup. Kecuali dia bersembunyi di Black Earth. Namun, pertarungan bukan hanya soal menerima pukulan secara pasif. Jika dia tidak bisa bertahan, maka dia tidak akan bertahan. Dia memiliki delapan langkah naga langit dan kecepatan ekstrim. Dia yakin bisa menghindari serangan ini. Terlebih lagi, semua orang meremehkan kekuatannya. Dia adalah seorang pendekar pedang yang memiliki jiwa pedang naga hebat. Kekuatan serangannya pasti melebihi lawannya. Oleh karena itu, Linsuan bersiap untuk menerima serangan ini secara langsung. Dia tidak perlu menggunakan jiwa pedang naga besar. Dia hanya perlu menggunakan jiwa pedang naga besar dengan kekuatan penuhnya. Ledakan. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga yang dalam terdengar dari tubuhnya. Kemudian, langit dan bumi terkoyak, dan kilat dari sembilan langit turun. Di saat yang sama, aura pedang di tubuhnya tiba-tiba meletus. Auranya terus meningkat, merobek kehampaan. Apa? Dia masih bisa meningkatkan ki pedangnya. Melihat adegan ini, semua orang menjadi gila. Sebelumnya, mereka mengira Linsuan pasti kalah. Tapi sekarang, sepertinya hal itu belum pasti. Memang benar, Pangeran Kedelapan juga berdiri dengan semangat. Pedang ki ini sangat kuat. Itu tidak lebih lemah dari pedang pertama. Dia terlalu bersemangat, karena dia menemukan bahwa aura Linsuan masih terus meningkat. Bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, murid Pangeran Ketiga menyusut. Awalnya, saat pedang pertama menggunakan jurus pamungkasnya, dia sudah yakin bahwa dia akan menang. Namun kini, lawannya masih punya kartu truf. Mungkinkah lawannya masih menyembunyikan kekuatannya? Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Bilah pertama juga mengerutkan kening. Ledakan aura lawannya yang tiba-tiba bukanlah kabar baik baginya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus menghentikan lawannya. Saat berikutnya, dia dengan cepat bergerak. Jurus ketujuh dari teknik tujuh Bilah dengan cepat ditebas. Ledakan. Tebasan ini menyebabkan seluruh dunia menjadi kabur. Tidak mungkin untuk menahannya. Dalam sekejap, itu tiba di atas Linsuan. Pada saat ini, Linsuan juga sangat kuat. Kekuatannya tidak terbayangkan. Saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin, dan pedang iblis di tangannya tiba-tiba membesar, berubah menjadi naga hitam yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, lalu terbang keluar. Ledakan. 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 Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, dan auman naga terdengar. Merasakan auman naga, darah para tetua kerajaan dan tubuh para pangeran terus mengalir. Satu demi satu, mereka terkejut. Berengsek. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada aura jalan naga? Mereka terlalu kaget karena sebagai anggota keluarga kerajaan dinasti Taiyi, mereka semua memiliki aura jalan naga di tubuh mereka. Mereka bisa terhubung dengan urat naga di bumi. Tapi sekarang, aura familiar dari jalan naga datang dari medan perang di depan mereka. Mereka tidak percaya sama sekali. Juga, apa yang terjadi dengan auman naga di langit? Mungkinkah seseorang ada hubungannya dengan klan naga? Mereka memang terlalu kaget. Di benua tengah, hanya keluarga kerajaan dari sembilan dinasti besar yang bisa menampilkan aura jalan naga. Selain itu, tidak mungkin bagi orang lain. Tentu saja, selain klan naga yang legendaris dan misterius. Namun, klan naga adalah sebuah legenda. Mereka telah menghilang selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah muncul sama sekali. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Di sisi lain, bahkan Raja Singa Emas pun mengerutkan kening. Dua cahaya kemasan tajam keluar dari matanya, menembus kehampaan seolah dia ingin melihat kebenaran.